Video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi penumpang kapal speedboat yang karam di perairan Pulau Sonit ke Bupaten Bangkai Laut, Sulawesi Tengah. 7 orang dilaporkan berhasil dievakuasi, sayangnya 3 orang dinyatakan tewas. Salah satu korban tewas adalah calon Bupati Bangkai Laut nomor urut 2, Asgar Badalia. Saat kejadian, Asgar hendak berkampanye bersama rombongan di kecamatan Bokan, Kepulauan. Di tengah perjalanan, kapal speedboat terbalik dan karam akibat dihantam ombak besar. Saat ini petugas tim besar gabungan masih mencari 4 orang lainnya yang belum ditemukan.